oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang makan bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat ya dimanapun berada di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara mengatasi windows update yang tidak bisa dihidupkan jadi di pengaturan dan service windows update nya tidak bisa di start running ya error keterangan error nya 1075 ya dan cara mengatasi seperti apa gampang Oke untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah windows Windows update pada Windows 11 ya yang yang masalahnya itu Windows 11 tidak bisa di update keterangannya update file dia kita bisa cek di sini dan ada keterangan update file your device is missing important security update nah ya kalau ada keterangan kayak gini temen-temen meskipun si laptopnya sambil konek internet lalu klik retry maka proses update nya tidak akan bisa berjalan jika teman-teman mengalami masalah yang sama ya teman-teman bisa coba cara ini ya cara ini bisa digunakan untuk Windows 10 ataupun Windows 11 ya dan kita tes ya kita sambungkan internet dulu ini sudah konek dan kita klik retry di siapa tahu bisa gitu ya tapi nyatanya tetap tidak bisa keterangannya update file aja gitu teman-teman Hai nah oke lah teman-teman lanjut ke caranya kita close dulu settingnya ya langsung kita buka start menu atau eh ketik saja service dulu ya ketik service di service ini eh kita coba hidupkan Windows update kita Scroll kebawah ya cari tulisan Windows update emang disini keterangannya disable ya mati coba kita hidupkan klik kanan klik kanan ya lalu pilih properties dan disable kita pilih otomatik lalu Fli terlebih dahulu ya dan kita klik start nyatanya tidak bisa di start ya teman-teman dia error 1075 error kodenya ya oke enggak apa-apa teman-teman meskipun error di bagian service ini kita atasinya melalui sistem registry editor kita close dulu ya bagian eh servisnya langsung saja kita buka shortbar lagi ya silahkan dan ketik saja regedit maka teman-teman akan menemukan registry editor buka saja diklik selanjutnya tampilan awalnya seperti ini ya tinggal diklik tanda panah kecil di eski lokal mesin Hai selanjutnya tanda panah kecil di bagian sistem lalu klik lagi tanda panah kecil di bagian Karen kontrol set ya selanjutnya pilih yang di bagian service ini teman-teman silahkan Scroll ke paling bawah yaitu cari tulisan w ya Wow serb nah yang ini ya Wow serb nah ketika diklik di sini ada defense silahkan double-click saja dan angka nolnya silahkan dihilangkan lalu Oke selanjutnya di image pet juga kita double-click di sini ada angka nol silahkan angka nolnya teman-teman hilangkan juga kalau udah silahkan Oke selanjutnya apa selanjutnya kita rapihkan dulu tampilan registry editornya kes ke awal tadi ya Nah kayak gini biar rapi masih di eski lokal mesin kita klik terus bagian software kita klik terus bagian Microsoft kita klik selanjutnya kita cari Windows update ketika sudah ketemu silahkan klik pada folder au lalu klik kanan dan delete klik yes ya Nah jika sudah silahkan rapihkan lagi tampilan registry editornya ya agar tidak acak-acakan kalau sudah teman-teman silahkan restart laptopnya terus cek bagian update-nya lagi ya Nah restart si laptopnya ya oke dan anggap si laptopnya sudah kita restart ya sini kita langsung buka aja setting atau kita ke service dulu ya Hai di sini kan tadi tidak bisa di-start ya tapi sekarang keterangannya sudah running teman-teman ya sudah berjalan ininya juga sudah otomatik ya selanjutnya kita langsung eh cek aja di bagian setting pengaturan update teman-teman nah disini sudah tidak file lagi ya keterangannya sudah ada pending install ada downloading kayak gitu ya kita konekkan internet dulu ada downloading pending install ya jadi sudah normal kembali dan laptopnya sudah sudah bisa di-update kembali teman-teman begitu ya teman-teman ya caranya mengatasi Windows update yang error atau cara pengatasi Windows 11 yang tidak bisa di-update cara ini bisa untuk Windows 11 ataupun Windows 10 ya baik itu PC ataupun laptop mungkin video ini cukup sampai disini saja eh terima kasih ya sudah hadir sudah mampir ya semoga video ini bermanfaat dan membantu Oke untuk teman-teman semoga selalu sehat ya dimanapun berada Iya cukup sebagaian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Hai